Kalau kalian ntar disini tuh ada colokan kayak gini Ya Jadi setiap meja disini tuh disediain colokan satu-satu gitu Jadi kita gak takut untuk berebut ya gitu Dan juga lokasinya, sekali lagi aku tuh yang suka adalah lokasinya disini sangat-sangat strategis Tempat pinggir jalan, depannya masjid Masuk lho Wow Tuh aduk ya tempatnya Enak, enak Ada kaca juga Nah kali ini kita tuh mau menikmati hidangan di salah satu coffee baru ya Namanya tuh Gasibu Kedai Coffee Nah Gasibu ini tuh letaknya ada di depan Universitas Muhammadiyah Malang Jadi buat kalian yang udah tau pasti paham ya Gasibu Coffee Paling enak itu dibuat apa? Dibuat melamun, merenungi nasib Gua nyantai sore Iya nyantai sore sih Mbak Makanya tuh kita tuh enak disini tuh sambil ngopi-ngopi Sambil mikirin singkalo deh kayaknya cocok sih Serius Udah gak usah kelapaan kita langsung pesen aja yuk Pesen aja yuk Sambil mikirin Sambil mikirin Tidak Sambil mikirin Tidak 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 Terima kasih. Dan juga lokasinya, sekali lagi aku yang suka adalah lokasinya sangat strategis, tempat pinggir jalan, depannya Masjid Muhammadiyah Malang. Kalau teman-teman mau ke sini tuh enak banget, karena kalau teman-teman di dom nih, biasanya orang malang pasti tau kan konser-konser, itu kan pasti di dom. Nah, daripada nanti nonton konser ataupun ikut acara lapar, boleh banget kesini, langsung hampir kesini, karena tinggal jalan aja gak jauh. Terus juga buat yang mungkin lagi staycation, lagi main-main ke Malang, terus nilainya di rice hotel. Iya, rice hotel. Itu juga bisa, kesini cukup jalan kaki aja bisa. Cukup jalan kaki? Cukup kan? Tapi tekan batu temel aku yusah karena mulai, aku gak masalah, aku tidak melarang, gak bapak boleh, kan kuat ya gak bapak. Iya, iya jelas. Dan juga disini itu, kalian gak perlu khawatir karena ada musola, musolanya tuh bersih banget. Yang dibawah situ ya mbak Citi? Iya, jadi biasanya kan kalau musola cafe-cafe cuma disediain mukena aja ya, tapi disini juga ada mukena sama sarungnya. Oh lengkap, cewek cowok. Teman-teman laki-laki nih gak usah khawatir. Terus juga kalau misalnya teman-teman pengen lebih yang bisa chamaah, tinggal nyeberang doang, udah nyampe. Masjid juga bisa. Harganya mulai kisahnya berapa sih? Oh iya untuk harga tadi, itu harganya mulai dari harga Rp 10.000an tadi mbak. Ada yang Rp 10.000, ada yang Rp 15.000, ada yang Rp 20.000an juga sangat bervariatif. Terjangkau lah ya harganya itu lah yang pricey banget. Dan kalian kalau mau kesini ngajak teman-teman juga bisa, karena disini itu ada Uno. Uno, iya bener. Kalian yang suka ngumpul sama teman, biasanya paling askan kita. Kayak kabut, podo hape-nya, nongkrong kok, podo hape-nya di dewey. Mending nongkrong kok di hape-nya. Apa, hape-nya ditongkrongin? Iya. Jadi kalian bisa disini aja teman-teman, main Uno, main apa. Terus tadi, aku gak tau juga ada game-game kayak gitu ya. Tapi aku gak tau itu namanya. Terus, kok ini sih enak. Ada indoor, ada outdoor. Jadi buat teman-teman, biasanya laki-laki kan gak buat ini. Sama, sebat dulu guys. Bisa di samping. Dan juga kalau toiletnya itu ada di atas. Dan bersih kok, bersih banget. Aku suka banget. Jadi enak. Kalau disini selain itu, kalau diajak ngobrol sama pasangan gitu. Ditongk. Tapi di sini enak banget, serius. Kayak lampunya yang gak terlalu terang. Karena ini tuh kalau kita ngerjain si Pepsi, misalnya sini tuh kalau suasana kayak gini aku betah sih. Terus ya, ini kan kaca-kaca semua tuh mbak. Jadi kayak kalau siang tuh udah gak pakai lampu gini mah. Udah cahayanya masuknya enak. Terus pokoknya cocok lah buat kalian pengen sendiri. Mungkin gak lagi pengen, bener-bener pengen sendirian gitu loh mbak. Itu bisa banget langsung di sini. Jadi langsung main kesini. Langsung main kesini. Sekarang juga. Terima kasih. Terima kasih. guys banyak banget makanya tadi sampai tancatet ya jadi tadi aku pesan sticky noodles terus ada fish and chips ini ini dan juga ada fish and chips terus ada dan kentang dan juga ada nasi gila habis itu ada chicken teriyaki terus ada Cirek Niki itu apa ya maka nasi kulit ya Oh ya ada nasi kulit juga dan juga ada mix platter nih banyak banget ya terus ada pancong coklat nah ini nih yang menjadi salah satu bezelnya disini adalah pancong coklatnya dan juga udah selesai ini minumannya itu ada ada vanilla blue vanilla blue tadi yang pesan cantik-cantik terus ada leci punch leci dikebuki terus ada pink pastel aman lagi sini terakhir ini anu kono jenangnya Spanyol Latif Spanyol Latif wis ikutok tau tapi sebenarnya menunya ada banyak ya Rek jadi kalian bisa pilih-pilih aja ini ini kebetulan karena yuk seikiku karena cantik kayak warnanya kan Biasalah kalau kita cewe-ciwe-ciwe-cewe-cewe semen Ciri-ciwe ya kan sukanya tuh yang cucu-cucu sama enggak sabar ayo kita makan dan disini sangat higienis ini dapet sambal ya teman-teman Mak ini toppingnya banyak banget ternyata wow ada sayurannya ada sosisnya ada telurnya ada sosis telur ada ada pokcoy juga lucu lho sebelah ini ada dapet kulit kulitnya dapet dua terus sama telur sambelnya sambel bawang kayaknya Rek tuh coba entah enggak 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 oh iya lupa kerupuknya biasa kalau kita makan apa-apa kayak gitu tuh lupa sama kerupuk mbak sambelnya enak sambelnya enak sambel apa itu enggak sambel bawang enggak 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 kulitnya itu bukan bukan tipe kulit yang ini kayaknya bukan yang tahu enggak sih yang kayak buah cemila nih kalau mbak sentral aku pakai yang banget yang kayak dimakan kriuk 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 enggak aku main nyobain mie nyemaknya mbak wuhh cekir nih mamanku ntar 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 kita coba apa? mie nyemak sticky noodle aku ini ini aneh mbak apa ini yang jenangnya chicken apa emang? chicken teriyaki ini ayam teriyaki nya tuh dapet dua ayamnya dapet dua gitu lho mbak selamat makan ini chicken teriyaki nya kayak sayur nya kayak biasa chicken teriyaki ya maksudnya ada bombay nya ada telur sadar nya terus ini tuh ini apa mbak? nyobain 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 ya 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 enak kan? enak tapi aku tidak aku habiskan yang ini teman-teman aku akan menghabiskan yang ini ini sambelnya enak iya sambel bawangnya mantep terus sama telur dadarnya enak 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 enget-enget aku gak tahu sama cireng siapa sih disini siapa sih disini para ciwi-ciwi yang gak suka sama cireng? apa yuk? beden pasti ratu Mona Lisa enak pancong 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 ada pilihannya maksudnya ada yang suka pancong yang mateng bener-bener mateng oh bisa pilih ya biasanya kalau ada yang setengah mateng kalau ini tadi mungkin mbak Citra pesennya yang udah mateng jadi bener-bener udah bisa bedain sih bener-bener mateng panjang pemirsa itu bener-bener aku tulangannya oh siap hmm ini aku udah yang kedua kalinya sih ikan dori ini dalamnya tuh lembut kopi-kopi ini tadi kopi nan jauh disana mbak nyobain ini mbak ini tadi kopi ya apa? temen-temen dan kalau butuh yang seger-seger ini mbak dari tadi minuman yang aku coba satu dua ini gak terlalu manis dan aku suka ini loh tadi aku rekomnya mbak Citra mbak Citra tuh udah sering kesini ya mbak ya ada soda leci juga ada rasa-rasa yang gak pernah aku tau enak ini kopinya tidak manis hmm ya kalau ini diaduk aku gak bisa ngebedain kalau jadi satu ya satunya dapet ini loh warnanya itu loh birunya tuh cantulita katanya favoritnya mbak Diyahim ini aku mau nyamain coba-coba ini tuh kayak lemon dulu kalau diaduk dia dominan biru mbak ini juga enak lebih kalem aku belum nyamain mbak Citra ini tadi vanila blue eh apa ya iya vanila ini vanila blue terus yang ini tadi itu pink pastel keliatan kan ada pink pinknya gitu loh re enak semua enak semuanya enak dan kita akan menghabiskan nanti apa beda mbak kalau ini tuh kayak masih ada seger 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 kecut gitu loh mbak tapi buat aku pecinta minuman yang tidak manis ini approve untukku tapi buat kalian kalau misal suka manis bisa kok minta ke mbaknya bilang aja gulanya tambahin gitu boleh udah kalau gitu aku mau lanjut makan guys kalau ini kalian jangan lupa mampir ke sini ke kedai kopi depannya Universitas Muhammadiyah Malam pas banget depannya masjid ini tuh pokoknya temen-temen kalau dari arah mbak itu juga gak terlalu jauh kok belum-belum sampai masuk kota juga ya mbak belum masuk kota dan ini ya uniknya lagi tuh mereka tuh bener-bener di pinggir jalan kan tapi tuh terkiranya luas jadi kayak enak gitu kalau temen-temen mau merenung mantap jadi jangan lupa main-main kesini dan jangan lupa di like comment dan juga subscribe channel kita dan jangan lupa di share-share ke temen-temen kalian semua orang pokoknya awas sama kaki sharenya oke subscribe review book terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih